Puluhan produk ilegal senilai 800 juta rupiah dimusnahkan petugas kantor pengawasan dan pelayanan biaya dan cukai tipe media pabian B Pontianak. Produk ilegal tersebut merupakan hasil tangkapan petugas lantaran menyalahi aturan kepebeanan. Inilah produk ilegal yang dimusnahkan di halaman kantor pengawasan dan pelayanan biaya dan cukai tipe media pabian B Pontianak Rabu Siang. Pemusnahan barang ilegal dengan cara dibakar ini merupakan hasil pengungkapan tahun 2019 hingga 2020 yang dinyatakan barang sitaan negara sehingga harus dimusnahkan. Produk ilegal ini diantaranya rokok tanpa cukai, susu kental manis kadar luarsa, smartphone, pakaian bekas, minuman keras, kosmetik, serta alat bantu sek yang berasal dari luar Indonesia. Yang dibusnahkan pada hari ini terdiri dari 68 piece sex toys, kemudian hasil tembako atau rokok sebanyak 180.740 batang. Ini yang bulan Juli, kemudian ada lagi 429.080 batang. Kemudian yang terbesar adalah 1.696.740 batang. Kemudian ada 17 botol minuman mengandung ethyl alkohol. Kemudian ada 2 box personal efek ini terdiri dari pakaian. Kemudian ada 1 box telpon aksesoris. Jadi telpon tadi bukan telpon lengkap, jadi masih bagiannya. Kemudian ada kosmetik berubah bedah. Kemudian ada 30 piece siti porno. Total nilai barang sebesar 885.220.000 rupiah. Untuk itu masyarakat dihimbau agar tidak sembarangan dalam menggunakan barang ilegal. Selain berbahaya bagi kesehatan, juga merugikan negara karena barang masuk secara ilegal. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Kuun Junior, Ainews melaporkan.